Ini adalah IHSG dan 3 saham edisi November minggu pertama Stay tuned Halo teman-teman, balik lagi sama gue Daryl di This Daryl Channel Dan hari ini kita masuk ke segmen IHSG dan 3 saham lagi teman-teman ya Dan di segmen IHSG dan 3 saham ini, buat kalian yang belum tau Ini adalah segmen yang akan membahas kondisi IHSG Dan juga saham-saham yang kira-kira bisa dijadikan referensi Untuk ditradingkan selama 1 minggu ke depan Nah tetapi sebelum gue mulai, gue mau ingetin buat kalian yang belum punya grup trading Baik itu saham maupun forex Kalian bisa join di grup trading gue yang gue buat di aplikasi Discord Linknya sudah gue taruh di description di bawah Jadi kalau misalnya kalian mau join, kalian tinggal langsung klik link tersebut Dan kita bisa langsung diskusi barang di sana Oke teman-teman, ngomongin tentang IHSG minggu lalu teman-teman ya Jadi pertama, dari waktu tradingnya teman-teman ya Hari tradingnya itu sedikit teman-teman ya minggu lalu Karena kepotong sama long weekend teman-teman Oke jadi kita punya waktu trading itu cuma beberapa hari aja sih Paling cuma 2-3 hari teman-teman ya kalau nggak salah ya Mungkin 2 hari doang sih itu waktu tradingnya ya Nah, karena 2 hari ini teman-teman ya Jadi IHSG itu sebenarnya belum apa ya, belum nunjukin pergerakan yang signifikan ya Karena dia ketahan liburan ya Oleh karena itu kemarin dia ditutup di level 5128 dan di akhir candlenya juga dia ditutup dengan candle spinning tops teman-teman ya Tapi di candle sebelumnya, sebelum spinning tops itu ada bullish pressure yang cukup kuat Oleh karena itu kemungkinan tendensinya akan ke atas ya Tapi karena spinning tops lebih baik nanti gue kasih satu strateginya gimana Untuk memprediksi minggu, apa namanya Saham di minggu depan gitu ya Kemungkinan dia bisa turun juga teman-teman Karena kita lihat dari globalnya, indeks globalnya juga banyak yang merah teman-teman ya Dan biasanya kalau misalnya IHSG itu suka latah teman-teman ya Suka ngikutin indeks globalnya Terus kemudian bagaimana juga dengan saham-saham yang bisa ditradingkan untuk minggu depan teman-teman Dan kira-kira kalian juga sudah merequest saham Nanti gue bahas juga di monitor So, gak perlu lama-lama lagi Supaya lebih jelasnya sekarang gue jelasin di monitor teman-teman Yuk kita sekarang ke monitor Oke teman-teman sekarang kita sudah ada di tradingview.com teman-teman Jadi di monitor ya Sekarang saya pakai tradingview.com sebagai charting tool saya Dan di depan ini kalian bisa lihat ini adalah chart dari indeks kita IHSG ya Namanya Composite ini Oke, jadi berbicara IHSG minggu kemarin teman-teman ya Jadi IHSG itu kemarin ditradingkan tuh cuma 2 hari teman-teman ya Karena ada long weekend itu ya Jadi dia buka tanggal 26 Oktober Dan kemudian dia ditradingkan lagi tanggal 27 Oktober hari Selasa Dan hari Rabunya udah libur sampai Senin besok Oleh karena itu dia cuma 2 hari trading dan sangat singkat sekali Sehingga ini IHSG minggu kemarin ini gak menunjukkan pergerakan yang signifikan banget gitu ya Nah, tetapi ada yang menarik disini teman-teman ya Di hari Rabu dia di-close dengan Eh sorry, di hari Selasa dia di-close dengan candle spinning top seperti ini Artinya dia masih belum jelas arahnya seperti apa Sedangkan di sebelumnya dia ditutup-tutup dengan candle yang cukup bearish teman-teman ya Jadi disini mengandung bearish pressure yang lumayan Oke, jadi tendensinya memang masih ke atas Cuman ya untuk hari Senin seperti apa Gini ya Karena mengingat adanya Apa namanya Kondisi global teman-teman ya Kondisi global yang banyak merahnya Tapi kemarin sempat siang Asia itu rebound teman-teman ya Makanya IHSG ini masih Apa ya, gak tau ya Dia bakal ngikut untuk continue dulu Bearish dulu Koreksi dulu maksudnya ke bawah Atau dia ke atas Tapi caranya adalah seperti ini ya Karena ini spinning top teman-teman Kalian tinggal dikasih atas sebawahnya aja gitu ya Nanti kita lihat aja IHSG ini akan breaknya kemana teman-teman ya Karena dia spinning top ya Sekali lagi Kalau spinning top itu kan dia masih galau ya teman-teman Tapi ini kalau menurut tendensi teman-teman ya Dia akan ke atas terus Oke Dia akan terus ke atas Dan skenario yang harus di breaknya dulu itu Pertama adalah dia break Dia punya high dari spinning topnya itu di 5155an Itu harus di break dulu Kalau bisa close di atas itu Maka dia akan kejar ke target selanjutnya Yaitu di area sini teman-teman ya 5250 lagi sampai ke 5300 yang kemarin kita bicarakan Seperti itu Oke jadi tendensinya Sekali lagi IHSG itu akan bergerak untuk naik ya Jadi range-range nya dia itu Untuk hari Senin besok itu mungkin bergeraknya di area 5100 sampai 5300 teman-teman ya Itu untuk range dari pergerakan indeks kita IHSG Oke Nah kemudian kira-kira saham apa saja yang bisa ditradingkan Tapi sebelum itu seperti biasa Gue akan bahas saham yang kemarin gue bahas Yaitu ada SMRA pertama Nah SMRA ini merupakan saham dari property Dan kemarin dia bergeraknya itu juga masih di situ-situ aja Belum ada pergerakan Kemarin sempat hari Senin ini sempat beri Sempat koreksi dikit Tapi hari selasanya Dia ditutup dengan bulis gitu ya Nah ini saya juga masih hold teman-teman ya Ini juga masih saya masukkan ke dalam kategori saham yang saya rekomendasikan Ini untuk SMRA Jadi ini saya masih hold dan targetnya pun masih sama di level 820 Dengan stop lossnya di level 590 Itu juga masih sama Berikutnya ada CTRA kemarin saya rekomendasikan juga Ini juga bagus teman-teman ya Saya masih hold ya karena dia masih berada di atas level resistance yang sudah di breaknya Dan kemarin dia di close dengan satu candle yang bagus nih Bulis pleasure-nya itu pinbar bulis Dan targetnya pun masih sama di 980 Dengan stop loss di 770 Ya CTRA itu juga masih sama Nah berikutnya ada saham-saham yang untuk direkomendasikan minggu depan Referensi itu apa aja Pertama Sido Sido ini juga cukup bagus Kenapa? Karena ini dia ada pattern teman-teman Continuation pattern dia secara moving average-nya dia trendnya itu bullish ya Dan kemudian di antara moving average-nya dia muncul pattern yang namanya ascending triangle teman-teman Ascending triangle Dan ya ini mudah sekali cara untuk entry-nya itu Tunggu dia sampai breakout teman-teman Jadi dia breakout di atas 825 Close di daerah di atas itu Itu kita bisa buy Dengan stop loss-nya di bawah level 780 Oke Jadi kalau saya gambarkan seperti ini ya Kita close entry-nya seperti ini Close-nya di sini Dan untuk targetnya teman-teman ya Ini kita bisa memakai 1 banding 1 ya Jadi saya tarik dari sini ke sini Oke Dan kemudian ini saya aplikasikan ke sini teman-teman ya Jadi di sekitar level Oke sebentar ya di sini Di sekitar level 940-an teman-teman ya Itu adalah stop loss take profit dari Sido Dengan perbandingan result ratio 1 banding 2,63 So ini sangat good sekali ya Jangan lupa teman-teman ya Kalau misalnya nanti Sido-nya itu nge-break Nge-break dia punya trendline bawahnya ini ya Atau dia bergerak di bawah 780 aja Kita gak jadi entry teman-teman ya Karena dia punya ascending triangle-nya itu gagal Seperti itu ya Tapi kalau dia break-nya ke atas Besok hari Senin Itu menjadi sesuatu yang bagus dan menarik buat kita untuk Sido Oke berikutnya ada BBNI ya BBNI disini juga bagus teman-teman ya Kita tinggal tunggu dia teman-teman Untuk turun lagi sampai ke level 4650 Jadi area entry-nya itu adalah di level 4650-an ya Di daerah sini teman-teman ya Nah kenapa seperti itu? Karena ya kita lihat dari FIBO-nya pun ya Retracement FIBO-nya ya Kalau kita tarik dari sini ke sini Nah ini kita ngincar di area 50% FIBO-nya Oke 50% FIBO-nya Baru kita bisa entry ke atas So untuk BBNI ini kita bisa tunggu dulu Sampai dia ke 4550 Kita entry kita bikin skenario-nya disini Sebentar ini saya hapus dulu Oke Ya disini kita bikin skenario entry-nya Kita taruh disini ya Stop loss-nya cukup di area sini teman-teman ya Di 4500 4490 Kita selisihkan 10 poin Kemudian untuk TP-nya kita bisa di area gap sini ya teman-teman ya Di area 5230 Dengan risk reward ratio 1 banding 3,63 Ini menjadi sesuatu yang bagus juga Untuk BNI Nah kemudian Untuk SMRA tadi dan Citra itu tetap Kalian kalau mau entry sekarang juga boleh Teman-teman ya Kalau misalnya kalian in case Minggu kemarin belum entry Terus mau entry sekarang juga masih Direkomendasikan untuk Citra Tadi saya udah bilang Planning-nya seperti ini ya Bisa dilihat lagi tadi Seperti apa Dan SMRA juga masih boleh untuk entry Nah itu adalah saham-saham yang kira-kira Bisa kalian tradingkan untuk minggu depan Sekarang saya mau bahas Saham-saham yang kalian request teman-teman ya Jadi kalau misalnya kalian mau request Kalian bisa tulis di komen di bawah Di bawah video ini Description ya Sorry di komennya Kalian bisa tulis saham yang kalian mau Saya bahas Tinggal di komen Nah sekarang saya masuk ke saham pertama Yaitu Adaro Energy Nah untuk Adaro Energy Sebentar saya hilangkan dulu gambarnya Semua oke biar clear Yes Nah untuk Adaro Energy sendiri Kalian bisa entry sebenarnya teman-teman ya Kalau misalnya kita gambar garis trendline Seperti ini Oke Sorry sebentar Kita gambar garisnya seperti ini Ya seperti ini Nah Ini sebenarnya kalian bisa entry Di area 1110-an ya Jadi kalau misalnya kalian mau entry disini 1110 ini boleh Tapi syaratnya kalian harus tunggu Ada candle yang dia bikin swing Either dia bikin swing Atau ada rejection disini Oke kalian bisa entry disitu Nah untuk stop lossnya Kalian harus rapat aja Karena kalau misalnya dia Blast teman-teman ke bawah Seperti ini ya Kalau dia sudah sampai Di bawah level 1050 Itu berarti kita jual Ya karena Secara trendline dia sudah di break Kemudian dia akan Kemungkinan dia besar Akan turun terus Oke jadi untuk entrynya Di level 1115-an 1110-1115 Dengan stop loss di 1050 Dengan TP di area 1230 Dengan stop Resert ratio 1 banding 3,29 Itu untuk ada row Nah berikutnya lagi Itu ada Antam teman-teman ya Nah antam sendiri ini Dia sudah naik kemarin pergerakannya Tetapi kita bisa re-entry Saya sudah garisin re-entrynya dimana Di area level 950-955 Itu adalah area re-entrynya si antam Jadi kalau kalian mau entry Jangan sekarang Karena kalian bisa lihat sendiri Di atas ini sudah banyak rejection Ini menunjukkan dia mengindikasikan Bahwa tekanan harga bullishnya Sudah mulai melemah Dan dia mungkin akan koreksi dulu Teman-teman ya Koreksi sampai mana Dia mungkin sampai ke 955-950 So itu akan jadi The best entry kalian disitu Untuk antam Jadi kalau mau entry disini Oke stop lossnya cukup di bawah sini Di 890-an Dengan TP-nya itu Di area high-nya lagi Yaitu di level 1145-1150 Dengan re-entry worth ratio 1 banding 2,85 Oke itu untuk antam Berikutnya ada Indy Teman-teman Nah untuk Indy ini sendiri ya Kalian ini caranya ya Karena Sekarang dia sedang Beris ya Jadi untuk beberapa hari Codingnya dia sekarang Sudah berubah jadi beris Dari 4 hari trading kemarin 4 hari trading sebelumnya Itu candle-nya merah terus Tetapi ada yang menarik ya Disini dia muncul candle Netral ya Atau candle doji Candle doji Atau candle netral ini Memang cenderung keberis Karena dia letaknya itu Lebih condong ke bawah Tetapi kalian bisa Pakai cara breakout ya Breakout kalian tinggal Bikin high-nya Ya seperti ini Dan kemudian Kalian batasin juga low-nya Di bawah Kalian tunggu breakout-nya Itu ke atas Kalau dia breakout ke atas Kalian bisa buy Oke tetapi Kalau dia breakout ke bawah Kalian akan Tinggalkan ini dulu Karena dia akan terus turun Jadi Sekali lagi ya Candle doji ini Bukan berarti Dia akan reversal langsung Tetapi Candle doji ini Berfungsi sebagai Candle netral Oke nanti Kalau misalnya kalian kurang jelas Saya mungkin akan bikin Satu video tentang Doji ini ya Karena Cukup oke nih Kalau misalnya kita Menggunakan doji Untuk entry Dengan cara kita Bikin Support Dan resistance lainnya Di antara Low dan high-nya Seperti itu ya Itu untuk indie teman-teman ya Dan berikutnya lagi Ada telkom Telkom ini Jangan di Apa sih Jangan Jangan Di entry dulu Teman-teman ya Karena dia terakhirnya Candle nya juga Beri spin bar Oke Ini berarti menunjukkan Bahwa kemungkinan Telkom akan Turun lagi Masih akan turun Teman-teman ya Turunnya sampai kapan Mungkin kita bisa Cari 127 nya ya Disini Nah mungkin dia bisa Ke level 2460 Oke Itu untuk telkom Kalau dia masih mau turun Dia bisa ke level 2460an ya Teman-teman ya Itu untuk telkom Dan Memang secara Apa Secara visualnya Secara candlesticknya juga ya Dia ini kan ada Beris Pin bar Teman-teman ya Dan ini Menunjukkan bahwa Beris pressurenya masih sangat besar Oke Jadi untuk telkom Ya masih Ditunggu aja Sabar dulu teman-teman Nanti kita di bawah Baru ambil lagi Tetapi buat yang sudah masuk Jangan takut ya Kalian bisa averaging lagi di bawah Karena pada dasarnya Memang telkom ini Masih berada di range amannya Kalau misalnya Dia turun Sekalipun Dia turun ke level 2560an gitu ya Atau 2460an tadi saya bilang Itu dia masih aman Oke Selama dia gak level Gak turun di bawah 2450 itu masih oke Itu untuk telkom Berikutnya ada TOER Nah Untuk tower ini sendiri Juga kalian bisa entry ya Karena ini sekarang Dia berada di level support ya Area supportnya Disini saya bisa gambarin Oke Sebentar Saya gambarin seperti ini Nah Ini area supportnya teman-teman ya Atau bisa dibilang area demandnya Kita bisa tunggu dia masuk area demandnya Di level 950 sampai 980 Itu area buy kalian Ya Jadi kalian kalau mau buy di area tersebut Tentu saja harus dikonfirmasi dengan swing Ya Stop lossnya dia Di level 930 sampai 940 Kemudian untuk TP-nya itu Kalian bisa TP idealnya itu di area pertama itu adalah Di 1095 Atau 1100 ya Kemudian TP keduanya itu bisa di level Sekitar 1150 Itu TP idealnya Oke Jadi Sementara kita TP-nya di 1100 aja Ya Dengan risk reward ratio 1 dibanding 3 Ini menjadi sangat yang bagus Jadi Posisi yang bagus sekali Untuk TOR Jadi sekali lagi Entrynya di Level 950 sampai 980 Untuk SL-nya di 940 Ya Kemudian untuk TP-nya di 1100 Itu untuk TOR Berikutnya ada Aali Ini juga sempat saya rekomendasikan Aali ya Kemarin-kemarin Dan dia sudah berjalan Oke Ini sebenarnya saya masih simpen ya Aali ya Cuman kayaknya Kalau misalnya besok dia merah Saya akan lepas ya Teman-teman Dengan ambil untung sedikit Karena ini Sudah menunjukkan Adanya bearish rejection ya Cuman Menurut saya ya Nanti Senin dia akan Merangkat naik Teman-teman Merangkat naik Jadi ini saya masih hold Tapi kalau misalnya dia bisa Sampai close Di bawah 10.700 10.800 Jadi close di bawah 10.800 Saya akan buang Saham ini Si Aali Oke Tapi kalau misalnya Buat kalian yang baru entry Ya pertahankan aja Karena memang pada dasar Trend-trend besarnya Dia bulis gitu ya Dan kemarin pun Dia sempat bulis Dan berita bari Harga-harga komoditas Di bidang kehutanan Yang entah itu karet Kelapa sawit Terus kapas Coklat itu Semua lagi pada naik Teman-teman ya Secara indeks komoditasnya Itu lagi pada naik Harganya Jadi ini layak Untuk disimpan Sebenarnya Jadi makanya Saya percaya Seneng besok Ini mungkin Masih akan merangkak Harga si Astra Ali ini Oke Berikutnya Yang terakhir Itu ada Teens Teman-teman ya Teens Oke Teens ini Timah ya Dan kalian Kalau misalnya Mau re-entry Ini adalah Yang terbaiknya Itu di level Sini teman-teman Saya gambar Di level 800 Itu adalah Entry Titik entry Terbaiknya Based on Kita punya Fibonacci retracement Seperti ini Oke Dia dekat-dekat Di 50% nya Jadi itu Bisa dijadikan Acuan untuk entry Jadi kalau misalnya Kalian mau entry Teens Itu di 800 Tunggu bikin swing Kita bisa entry masuk Ini saya hilangkan dulu Saya bikin Reserward yang baru Di 800 ini Kita entry Stop loss nya cukup Di bawah sini Di level 765 Kemudian untuk TP nya kita bisa Di high nya sini Di level 900 Sampai 905 Dengan risk reward Ratio nya juga 1 dibanding Dengan 3 Teman-teman Jadi ini menjadi Sesuatu yang bagus Juga untuk Teens Masih layak Untuk dipegang Karena risk reward nya Masih bagus Oke Mungkin itu aja teman-teman Ingat sekali lagi Yang namanya analisa Itu yang penting Kita menjaga Atau memanage Yang namanya risk kita Itu kita Kita gak penting Seberapa Sering kita Loss Seberapa banyak Kita loss Atau seberapa banyak Kita win dalam Satu kali trade Itu tidak penting Tetapi kita Lebih penting bagaimana Cara untuk Mengatur atau Memanage yang namanya Risk Karena Kalau kita bisa Memanage risk Pasti account kita Akan berkembang ke depannya Oke Sampai sini dulu teman-teman Videonya Jangan ditulang mentah-mentah Kalian mesti sesuaikan Dengan Apa namanya Trading style kalian Trading management Dan juga money management Kalian Supaya Bisa lebih optimal Oke Thank you Sekali lagi teman-teman Sekarang kita balik lagi Ke kamera Oke teman-teman Jadi itulah gambaran Gue Tentang IHSG Untuk minggu depan Teman-teman Dan juga Tadi saham-saham Yang kira-kira Bisa jadikan referensi Juga sudah gue bahas Terus Kalian punya request Juga sudah gue bahas juga Teman-teman Jadi Ya sekali lagi Kalau misalnya Kalian mengambil informasi Di video ini Jangan ditelah mentah-mentah Kalian harus sesuaikan Dengan trading style Kalian Dan juga money management Kalian Supaya hasilnya Bisa lebih optimal Dan juga sekali lagi Buat kalian yang belum punya Group trading Kalian bisa join Di grup trading gue Yang gue buat Di aplikasi discord Teman-teman ya Linknya sudah gue Taruh di bawah Kalian bisa langsung Daftar melalui Link tersebut Bukannya daftar sih Sebenarnya join aja Tinggal klik aja link tersebut Kemudian kita bisa langsung Diskusi bareng di sana Teman-teman ya Dan juga jangan lupa Untuk kalian yang Apa ya Yang mau subscribe video ini Juga boleh Teman-teman ya Kalau misalnya kalian suka Dengan konten-konten Seperti ini Kalian bisa subscribe video ini Dan juga kalian bisa Bantu like juga Dan share ke teman-teman lain Yang kira-kira membutuhkan Informasi Seperti ada di video ini Kalian juga bisa Comment di bawah Kalau misalnya ada yang kurang Dari video ini Atau kalian mau request Tentang saham Ataupun materi Yang mau gue bahas ke depannya Gue pasti baca Dan gue pasti akan Bahas saham tersebut Dan gue juga pasti Akan buatin materi Yang kalian minta Teman-teman ya Oke teman-teman Mungkin sampai sini dulu Semoga apa yang gue share ini Bisa bermanfaat untuk kalian Teman-teman ya Dan thank you sekali lagi Buat kalian yang sudah Menyempatkan diri Untuk nonton video ini Sampai ketemu di next video Jangan lupa Semua orang bisa cuan Salam sukses Bye bye